Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Penyidik Polres Bogor Kota menggelar olah tempat kejadian perkara pembunuhan berantai terhadap dua wanita di dua lokasi berbeda. Pelaku membunuh kedua korban dengan motif untuk mengambil berbagai barang berharga milik korban. PEMBUNUAN BERANTAI Warga yang menyaksikan pelaksana olah TKP melontarkan kata-kata kasar terhadap pelaku karena geram dengan perbuatan sadisnya. Olah TKP kemudian dilanjutkan di lokasi temuan korban kedua di Kampung Cidadab, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan korban berinisial EL, seorang wanita berusia 23 tahun. Korban ditemukan di sebuah kebun kosong oleh warga pada Rabu 10 Maret 2021. Dari hasil identifikasi, diketahui korban merupakan warga Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Jadi perangan dari tersangka ini, setelah dihabisi nyawanya, dengan cara dicekik. Dan cara dicekik, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tas ini. Kemudian berapa lama membuang di sini? Sampai 5 menit. Sampai 5 menit? Dengan cara sama? Diangkat? Diangkat? Cuma ditarik aja. Ditarik aja? Ya. Jadi ini adalah lokasi yang kedua. Dan segera ini saya bersama Eka Pores Bogor. Kita akan berkornasi. Dan lanjutnya, kita akan masalah jualan investigasi terkait dengan penyidikan pembunuhan ini. Dari tahap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, tas ransel untuk membawa jasad korban, telefon seluler milik korban, serta uang hasil kejahatan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan 15 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV.